hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channelnya ini jadi ya seperti biasa guys kita bakal nge-share untuk yang semua ya cara buat akun baru game mobile Legends tanpa download data ulang tanpa riset ap dan so pasti ini sini sangat-sangat worried banget ya yang ingin winstrak di akun kecil jadi sebelum langsung video nya langkah baiknya diklik dulu tombol subscribe nya like dan jangan lupa juga di-share jika video ini bermanfaat guys Oke jadi pada video kali ini kita bakal nge-share yang namanya itu cara buat akun baru game mobile Legends pengingat untuk semua ya yang sering lost track gini guys ya sering lost track kayak gini pastinya ingin-ingin banget lagi ya winstrak dan bantai-bantai di akun kecil jadi pastinya kalian semua itu ingin buat akun baru tapi kawan-kawan itu ingin bisa lebih dari satu akun tanpa download data ulang dan so pasti tanpa riset HP kesejahteraan pabrik ya dan cara ini ampuh terlalu banget dijamin berhasil jika kawan-kawan perhatikan di video ini ini kan akun utama kita guys ya pastikannya kawan-kawan telah mengaitkan akun utama kalian ke Facebook entah ke Tik Tok ataupun ke akun Google ataupun lainnya agar nanti jika kawan-kawan sudah membuat akun baru kawan-kawan ingin login ke akun utama kalian sudah dikaitkan tinggal loginkan aja oke jadi caranya simpel banget kita lanjut lagi ke topiknya guys ya kita keluarkan dulu aja ya aplikasi Game of Legends dari mundobar HP kita langkah selanjutnya kawan-kawan bisa gunakan yang nama itu file ataupun zat archiver untuk file-nya ini kawan-kawan bisa download aja di Playstore guys ya yang ini guys ya yang file kawan-kawan klik dan disini ada gambar yang warna biru seperti ini ini kawan-kawan bisa gunakan yang ini dan kawan-kawan juga bisa gunakan aplikasi zat archiver jadi untuk cara pertama kita ke zat archiver dulu ya kita lanjut lagi ke memori perangkat lanjut lagi ke Android lanjut lagi ke data dan disini ada bacaan .com mobilegen jadi kawan-kawan klik aja tahan kita klik ubah nama dan kawan-kawan tambahkan aja angka di belakangnya bebas berapa dan kita klik oke dan untuk kalian semua banyak yang bilang bang kok saya tidak bisa akses folder data untuk kalian semua yang tidak bisa akses folder data kawan-kawan kalian bisa searching aja ya di pencet YouTube cara menggunakan aplikasi Shizu biasanya itu terjadi pada versi Android 11 12 13 dan 4 14 akhirnya ataupun Android yang bakal mendatang guys Oke jika sudah seperti ini lanjut lagi kita pakai file guys ya ataupun file manager juga boleh guys ya file manager itu bawaan HP kalian nah setiap setiap HP pasti ada nama itu file manager di HP Android kalian jika sudah klik aja yang gambar nomor nama HP kalian lanjut lagi akan masuk Android lanjut lagi masuk ke data dan kau cari aja .com mobilegen kita klik tahan kita klik titik tiga kita klik ganti nama dan kita tambahkan jangka di belakangnya jika sudah klik aja oke dan jika sudah seperti ini langkah selanjutnya kawan-kawan bisa masuk ke pengaturan HP kalian dan kau cari yang baca itu aplikasi notifikasi ataupun izin ataupun aplikasi default dan jika sudah kawan-kawan cari yang gamanya itu mobilegen ya mobilegen kawan-kawan cari bacaannya itu mobilegen dan jika sudah kawan-kawan masuk ke bagian penyimpanan lanjut lagi kawan-kawan bisa masuk ke hapus cage dan lanjut lagi kawan-kawan bisa hapus penyimpanan penyimpanan dan klik OK jika sudah seperti ini kawan-kawan balik lagi balik lagi dan kawan-kawan cari yang namanya itu layanan Google Play ini guys ya layanan Google Play jika sudah kawan-kawan klik aja penyimpanan kawan-kawan klik hapus cage dan kawan-kawan klik aja hapus penyimpanan dan lanjut lagi kamu bisa klik yang hapus semua data dan klik hapus nah bayangnya Bang kalau kita hapus bagian lain-lain Google Google Play bagian penyimpanan Apakah itu aman Apakah itu nanti yang lain ke hapus itu tidak bisa ini hanya khusus untuk game mobilegen jadi untuk game-game lain aplikasi lain itu nggak harus sedikitpun bisa jadi aman semuanya jadi kalian tidak perlu khawatir Oke jika sudah seperti ini kita balik lagi ya ke kawal kawan-kawan bisa masuk ke zat japer lebih dahulu kawan-kawan lanjut lagi ke memori perangkat lanjut lagi kandroid lanjut lagi ke data dan kalau cari.com mobilegen yang dimana kan tadi kita tambahkan angka di belakangnya kita hapus sampai terakhir huruf S dan oke oke jadi untuk bagian file manager ataupun zat japer seperti ini ya lanjut lagi kita ke bagian file ya karena ada dua cara guys ya ada yang zat japer ada yang file Bangkok pakai dua cara karena ada yang super pakai file ataupun ada juga yang tidak suka menggunakan zat japer dan dan sebagi itu juga sebaliknya kita kliknya gambar HP lanjut Android lanjut lagi data kawan-kawan jadi.com mobilegen kita klik tombol 3 kita klik ganti nama dan kita misalnya tadi ada angka ya berapapun kawan-kawan hapus saja sampai terakhir rumenya S dan klik OK jika sudah seperti ini kita balik kawan-kawan bisa langsung aja ya seperti ini login aja ke dalam game mobilegennya guys ini ini dihilang caranya udah berhasil jadi kawan-kawan tidak perlu download data ulang tanpa kawan-kawan juga tanpa riset HP lah guys ya jadi kawan-kawan bisa lakukan cara ini terus-menerus jika kawan-kawan ingin membuat akun baru jadi boom berhasil guys ya jadi kita berhasil membuat akun baru tanpa kawan-kawan download data ulang tanpa juga kawan-kawan riset HP ke setelan pabrik Oke jadi untuk caranya simpel seperti itu kawan-kawan bisa lakukan terus-menerus jika kawan ingin membuat akun baik itu 10 akun 20 akun atau 30 akun itu pastinya berhasil Oke jadi see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax